Jadi sebenarnya tantangan ke depan itu selain bagaimana menjawab tantangan ekonomi, tantangan inovasi, tantangan kebebasan sipil yang harus tetap dijaga adalah politik identitas mas. Ini juga penting. Ini kita belajar dari Sumpah Pemuda dulu bahwa politik identitas itu bukan menunjukkan identitas kita, kesukuan kita, agama kita, organisasi kita. Baca Assalamualaikum sama Walaikum Salamnya aja kadang-kadang suka beda-beda kan Mas? Itu silahkan aja. Tapi yang menjadi tantangan adalah bahwa politik identitas yang selama ini kita anggap menjadi benalu dalam politik demokrasi kebebasan sipil kita nih Mas Hasim, itu yang harus kita lawan sih sebenarnya Teo. Jadi politik identitas itu bukan bagaimana menunjukkan identitas kamu itu siapa, tapi bagaimana menggunakan politik untuk mengharamkan dan menghalangi hak-hak orang untuk berpolitik, menjadi pemimpin, menjadi elit, untuk ikut pemilu karena identitasnya. Itu yang harus kita lawan. Karena tahun dulu kita bisa kok menunjukkan identitas dengan bold, tapi kita punya kesamaan-kesamaan. Jadi yang ditonjolkan bukan perbedaannya, tapi kesamaan sambil kita mengakui bahwa kita pluralitasnya tinggi sekali sebagai bangsa Indonesia. Itu yang anak muda tuh menurutku penting juga tuh untuk refleks lagi Mas ya di zaman itu. Terima kasih telah menonton!